Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data dan realita. Kepala BP2MI Beni Ramdhani sempat berkunjung di salah satu gudang ya di Semarang. Nah, gudang tersebut, barang kiriman milik PMI menumpu, menumpu, banyak yang tertahan. Nah, setelah kunjungan kepala BP2MI dan proses-proses pengeluarannya, bagaimana kondisi gudang sekarang? Saya ingin memperlihatkan kepada Anda gudang yang dulu pada saat dilihat oleh, atau disidak oleh Pak Beni Ramdhani. Mari kita simak bersama. Nah, inilah gudang ketika pada saat itu Pak Beni Ramdhani berkunjung di gudang ini. Dan ini, ini begitu banyak barang kiriman yang masih tertahan. Ya, menumpu, ya menumpu. Ini yang membuat prihatin kepala BP2MI. Begitu banyak barang-barang yang menumpu di gudang dan tidak sampai ke alamat. Nggak main-main, berbulan-bulan. Lalu bagaimana kondisi gudang tersebut sekarang setelah dilakukan inspeksi mendadak oleh Pak Beni Ramdhani? Mari kita simak bersama. Nah, ini ya sudah banyak barang yang keluar ya, barang kiriman PMI yang keluar. Ya, yang terdaftar di BP2MI, yang terdaftar di Peduli WNI keluar. Dan yang masih ada sekarang ini adalah milik PMI, tapi yang tidak terdaftar di EPMI maupun di Peduli WNI. Nah, itulah teman-teman semua saya kabarkan ini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman, memberikan informasi kepada teman-teman bahwa barang-barang di gudang Semarang, barang milik PMI yang masih tertahan, yang belum terkirimkan adalah barang-barang milik PMI yang belum terdaftar. Nah, sementara ini kita sedang mencari ya, mencari solusi yang terbaik untuk barang milik PMI ini. Langkah apa yang harus kita lakukan, kita ikut aja. Yang penting barang-barang milik PMI segera dikeluarkan. Demikian.